Intro Banyak para milenial maupun orang tua baik itu komunitas maupun perorangan yang datang pada sore hari untuk menikmati suasana persawahan yang ditanami padi. Uniknya tempat persawahan ini menjadi viral karena pengunjung banyak yang memposting ke halaman sosial media mereka. Sang jurnalis Bungo TV mendatangi kawasan tersebut memang dirasakan suasana desa yang asli dengan jalan yang sudah dirabat beton dan lokasi berada di tepi sungai Batanghari dengan suasana sejuk serta aroma khas tanaman padi. Beberapa pengunjung yang sengaja datang ke tempat ini mengatakan bahwa tempatnya viral dengan suasana asik untuk nongkrong sore setari melihat sawah serta sunset dan untuk bersuah fotoria. tempatnya viral sih karena banyak orang peminatin ke sini. Suasananya memang asik untuk nongkrong ya? Iya. Ini? We're happy. We're happy? Memang sering main ke sini? Baru ini. Baru ini? Iya. Kalau tahu kalau rame di sini? Iya, lihat postingan orang. Pasingan orang ya? Rame ya? Iya, lihat sawah dan pemandangan rame. Di Marga Mulia. Marga Mulia ini sekarang lagi viral nih. Apa sih antusiasa deh ke sini? Apakah di wilayah Rantraso nggak ada lagi yang seperti ini yang memang bagus suasananya? Ada tapi bagus di sini ya, lewat sunset om. Sunset ya? Iya. Kalau sore sunset? Iya. Nampak ya? Nampak. Sering memang adik main di sini? Sering. Apakah waktu lagi viral inilah? Nggak sih, pas belum viral juga udah pernah. Selain pengunjung, di sini juga menjadi tempat mencari rejeki bagi pedagang dengan menjajahkan minuman maupun makanan ringan dengan menggunakan motor. Ada yang ibu-ibu, apa apa? Ada buka jualan, idenya itu dari mana? Kalau idenya dari TikTok, IG, kebanyakan dari situ, Mas. Kita udah berapa lama jualan? Kalau pertama, saya pertama yang disini. Terus ada yang buddha disana, kan asli orang sini. Dengan viralnya tempat ini, Suhada, tua kelompok Rukun Tani tetap mendukung. Namun pengunjung harus tetap tertib dan saling menjaga. Jangan sampai mengganggu maupun meresak tanaman yang ada di tempat ini. Kalau di Agoni sekarang ini emas, ya kalau 6 budak-budak disini kan yang penting kita tertib. Ya Alhamdulillah kita senang kan gitu kan. Yang penting saling menjaga kan gitu kan. Tidak ada orang yang ingin gitu kalau dihaku kan gitu. Kami sebagai ketua kelompok tani disini kan ada ada wisata tani mendukung. Ucapnya kan untuk kegiatan untuk ke depannya itu mas. Oh gitu. Untuk kegiatannya gitu. Cuman dan peranakunya selama ini tuh tidak ada namanya untuk nganggung. Aman mbak ya? Aman-aman mbak cuman kan gitu. Berarti senang lah ya ini di tempat didatangi orang ya. Ucapnya kan gini, kalau sekarang kan memang kita rencana mudah dipakir. Kalau dipakir sekarang, kalau saatnya kita pindah duit itu sama dengan pungli. Ucapnya kan gini mas. Kita baru mulai bergerak. Masa sudah itu kan? Kecuali ada undang-undangnya baru kita rencanakan ke pakir itu pak. Oh itu pak. Tani Jambung Timur, Hadis Ujunga TV.